bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bapak-bapak ibu-ibu jamaah masjid Al-Akbar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kabarnya pagi hari ini sehat insya Allah tentu menjadi salah satu kenikmatan di pagi hari ini kita bisa hadir di majlis ilmu Setelah melaksanakan kewajiban kita Yaitu sholat subuh Dan insya Allah Hari ini kita akan mulai Kajian bersama saya Hanyab Lutfi Meskipun mungkin sawalnya sudah selesai Baru kita mulai ya Pak ya Ini tak terasa ternyata sudah masuk bulan apa Zulqodah ya Pak ya Kan sawal Zulqodah Baru Zulhijjah Berarti Pak sebulan lagi lebaran ya Pak ya Alhamdulillah Tak terasa tuh Pak ya Pak ya Tahu-tahu lebaran aja ya Pak ya Perasaan lebaran yang lalu aja belum selesai Saya aja belum halal-halal kesini ya Pak ya Karena Alhamdulillah sini sudah mulai Karena beberapa tempat kajian itu Pak Belum mulai Kenapa? Ya nanti nunggu aja lebaran yang berikutnya baru mulai Kalau disini sudah halal-halal ya Pak ya Alhamdulillah ya dan memang Yang perlu diketahui juga Bulan Zulqodah Itu memang tidak banyak ibadah yang disyaratkan secara spesifik Ya kalau bulan Ramadan orang banyak ibadah Bulan sawal juga masih ke bawah-bawah Ramadan Meskipun ibadahnya ya Silaturohim ya Pak ya Sepuasa Anam sawal Halal bihalal Tapi kalau Zulqodah ini agak sepi Pak Yang rame lagi nanti bulan Zulqodah Ya Pak ya Hanya saja perlu diketahui Bulan Zulqodah itu termasuk salah satu dari empat bulan haram Yang juga ketika disebut bulan haram Berarti ibadah juga disyariatkan, disunahkan Kita tahu empat bulan haram itu Pak Dimana ibadah itu ditingkatkan amal pahalanya Yang paling terkenal memang Zulhijjah Ya Pak ya Nanti ada Muharram Ada Rojam Yang terakhir ini tidak begitu terkenal Zulqodah Kalau urutannya dari bulan Zulqodah, Zulhijjah, Muharram Tiga ini jadi satu gabung Maksudnya berurutan Satunya bulan Rojam Semoga bulan Zulqodah ini Pak ya Kita juga bisa memperbanyak amal ibadah Salah satunya rajin ke masjid Salah duanya kita duduk etikaf Sambil kajian Yang hari ini Pak Sebelum Ramadan Kita kajiannya tentang Fikihawa Waris ya Pak ya Bagaimana kita meninggalkan harta kepada keluarga kita Ya meskipun lupa-lupa ingat Tapi setidaknya Bapak pernah dengar Kita akan pindah channel sedikit Pak Itu Fikihibadah Ya judulnya tentang sholat Tapi kita tambah pengetahuan kita Kita sholat empat madhab atau lintas madhab Ini sebagai tambahan ilmu Dengan harapan semakin tambah ilmunya Semakin apa Bingung ya Pak ya Sekarang itu semakin tambah ilmu semakin apa Bingung ya Enggak Semakin tambah ilmu Semakin tambah hikmahnya Semakin tambah kebijaksanaannya Kenapa Karena Pak Kalau kita bicara tentang sholat Mungkin kalau Bapak dari kecil muslim Itu sudah diajari sholat Kalau dari kecil kok Sudah Bapaknya muslim Dan sudah ngaji Itu ya dari dulu sholat ya begitu-begitu Hanya saja hari ini Pak Ketika kita bicara sholat Apalagi kita semakin zaman Semakin canggih Semakin modern Mau tidak mau Kita kadang-kadang menemui sesuatu Yang tidak sama dengan pengetahuan kita dulu Contoh Dari dulu kita diajari Nah Kalau mau sholat Niat dulu ya Pak ya Pertanyaannya Niatnya bagaimana Pak Berarti sholat harus apa Niat ya Pak ya Dan niatnya bagaimana Usali Fardos Subahi Dan sebagainya Eh ternyata ada orang bilang Ngapain pakai usali Ya Pak ya Baca bismillah Langsung takbir itu Udah niat Orang dari rumah pengen sholat Subuh aja udah Niat Oke Ada yang bilang begitu Bahkan ada yang bilang Enggak boleh Bilang-bilang usali Kenapa Nabi gak pernah sholatnya pakai Usali Berarti sholat usali itu Bid'ah Ya Pak ya Bapak Loh Dari dulu perasaan dia Dari usali deh Terus Kok sekarang ada yang bilang apa Bid'ah Ya Pak ya Terus Bapak Ya bingung ini Gimana ya Gimana ya Kita akan contohkan Nanti saya akan coba Ini karena masih Mau kodimah Saya mau brainstorming dulu Kira-kira Menyamakan visi misi Kira-kira penting atau tidak Gitu Pak ya Oke Contoh Selain setelah niat Pak Orang berdebat Tentang apa Dulu Pak Kita dari cita Takbir itu biasa Allah Ya Pak ini Oke Tapi juga Kadang-kadang Takbirnya Ada yang Tidak Ada yang Kedepan Tidak 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 Dulu kan begini Pak Ustadz Kok katanya yang benar Begini Karena Yang benar adalah Telapaknya menghadap Qiblat Ya Bahkan Tidak cuma begini Ada yang Benarnya Tidak disini nih Disini ya Pak ya Tidak 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 Nanti juga ada Ketika takbir ini Itu Turunnya itu Pak Itu tidak kiri dulu Kanan dulu Nah Ketika turunnya kanan dulu Kan katanya Pak Memulai suatu kebaikan dari Kanan Ya Pak ya Oke ya Tapi Kalau pas takbir Kan yang di bawah Yang kiri Allah Ya Pak ya Nah itu Hadisnya gimana dong Kok ada yang Begitu ya Kemudian Pak Setelah takbir juga Ada yang Nah Ya Pak ya Ada yang begini Ada yang Agak Miring dikit Ya Ada kan Pak Ada ya Pak ya Oh Begini nih Ya Gitu ya Ada yang Seperti orang Apa Njagain Gawang tendangan Bebas Pak Di Wah Ini orang Kayak gak Niat banget Ada gak Pake Sedekah Padahal Dulu Perasaan Sholat Gitu-gitu Kok Sekarang Tambah Macem-macem Nanti Pak Setelah itu Baru Baca Surat Takbiratul Ikhram Baca Doa Iftita Doa Iftita itu Ada yang Dari kecil Diajari Allahu Akbar Kabiro Alhamdulillahi Ashiro Terus Ini Wajah Ada yang bilang Yang sahih Bukan ini Wajah Ada itu Ininya Enggak ada Yang benar adalah Wajah Itu Gak ada Julu kok Diajari ini Wajah Oke Terus ada yang bilang Bukan itu Yang bagus adalah Terus Ini yang benar Yang mana Oke Nanti Saya akan Coba Sampaikan Tentang Ini Bagaimana kok Begini Ini kok Bagaimana kok Begitu Terus Kita harus Bagaimana Kalau ada yang Begini Kita Bagaimana Sikapnya Termasuk Nanti ketika Baca Bagaimana 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 Saudi ya Pak ya Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak ya ini baru fatihah Pak belum fatihahnya imam dan makmum ya Pak ya, oh kalau imam baca fatihah, iya, baca sendiri iya, sholat sendiri iya tapi kalau makmum, baca fatihah enggak iya, kan gitu Pak ya katanya, kalau kita denger Quran suruh apa, dengerin kalau kita ada orang baca Quran kita suruh, dengerin tapi ada yang bilang, sholat itu tidak asal, kecuali baca fatihah terus bacanya kapan dong oh bacanya ketika imamnya itu selesai walad dolin ya Pak ya tapi Pak, kalau pun baca setelah walad dolin pun, itu juga berdebat tentang apa, bacanya dalam hati atau pakai lesan ya Pak ya, kalau pun pakai lesan, harus sampai denger sampai kuping telinga atau enggak ada yang sampai denger Bismillahirrahmanirrahim orang, kan gitu Pak ya yang samping baca sih, baca tapi jangan ganggu juga kali kan gitu Pak ya yang satu bilang yang bener itu ya orang, kalau cuma itu enggak baca wah adisnya kitabnya begitu kan itu Pak ya oke sampai nanti Pak walau dolin ada enggak langsung amin ada yang berda rohbi firli wali waledda wali waledda walil mu'minna amin kan gitu Pak ya nah itu Pak ternyata Pak perdebatannya itu dari sebelum sholat sampai salam bahkan nanti salamnya Pak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu ya yang bener yang mana ya kadang-kadang Pak kita kalau nurutin perdebatan itu Pak enggak ada abisnya ya Pak ya cuma judul kita kali ini adalah sholat ya menurut ulama madhab dengan harapan apa dengan harapan yang kita lakukan Bapak semakin yakin oh iya ini benar ada dalilnya dan kalau Bapak tahu pengetahuan yang lain setidaknya Bapak tahu oh kalau tetangga saya tetangga samping kanan kiri saya kok beda Bapak enggak usah bingung dan enggak cepat menyalahkan atau cepat membenarkan kenapa karena ternyata Pak bab sholat ini banyak masjid yang jamaannya berantem tidak enak hati gara-gara model sholatnya beda ya Pak ya yang paling paling sering adalah kalau disona itu itu pakai kunut makanya saya enggak mau sholat disona ya Pak ya atau kebalikannya dulu sini kunut sekarang enggak ada yaudahlah saya enggak mau sholat situ lagi oke padahal kunut itu Pak enggak ada yang bilang wajib kan gitu ya oke kadang-kadang masalahnya juga tidak cuma kunut gara-gara apa Pak gara-gara kalau saya sholat di samping Pak itu itu enggak khusus kok bisa orang kakinya geli ya Pak ya kok bisa geli sholat itu Pak sepanjang sholat nyari kaki terus ya Pak ya sampai-sampai gitu-gitu udah ngindar cari lagi yang satu cik bilang sholat itu enggak boleh ada longgar kalau ada longgar banyak setan ke masjid ya Pak ya makanya sholatnya enggak usuk kenapa ada setannya ya kamu setan kenapa orang sholat kok diganggu kakinya ditempel-tempelin wah ini Pak bisa jadi enggak ketemu dua orang ini atau kadang-kadang gini kalau saya sholat di samping dia itu pengennya itu apa telunjuknya itu saya pegang aja kenapa gerak-gerak mulu ya Pak ya jadi enggak usuk saya yang bener ya begini makanya kita coba tambah wawasan keilmuan kita ya meskipun ya ketika tambah wawasan ini Pak nanti ada dua kemungkinan kemungkinan pertama itu kita tambah ilmu berarti kita tambah sadar oh iya toh ternyata ada banyak variasinya gitu ya atau kemungkinan kedua ah bingung ya daripada bingung mending enggak usah belajar aja gitu ya tapi mau enggak mau Pak kita sudah sampai level itu sampai level bawasannya keilmuan kita Pak itu tidak dari satu guru kalaupun dari guru itu guru kita enggak cuma orang yang paling terkenal guru kita sekarang Pak mbah Google ya Pak ya kita cuma nanya sejud itu ya Pak ya gimana caranya itu nanya ke Google dan kita kalau kita belajar ke Google kita tidak tahu apa namanya siapa penulisnya dan background apa yang dia apa namanya punya apalagi Pak nanti kalau sudah masuk bab sholat jamaah wah ini nanti tambah ilmunya makanya nanti saya urutkan Pak nah judul kita itu rencananya beberapa waktu ke depan itu sholat menurut ulama madhab apa empat ya Pak ya atau nanti kita tambahkan kalau memang ada madhab lain kenapa karena sholat itu menjadi salah satu yang diperhitungkan pertama kali ketika hisab yaumul kiyama ya Pak ya ketika kita baca hadis inna awala mayu hasabu biya labdu yaumul kiyama ti'asolat ya Pak ya yang pertama kali dihisab adalah sholatnya kita tetap memperbaiki kuantitas dan kualitas sholat kita biar benar-benar sholat itu inna sholata tanha anilfaksyai wal mungkar ya Pak ya termasuk kita juga sholat biar benar-benar kita ketemu dengan Allah di sholat kita ini tentu kita perbaiki tapi jika kita memperbaiki tentang keilman kita biar yang kita lakukan dari kecil itu kita tahu dalilnya kalau ada yang beda kita tidak khawatir tapi kalau ada yang sama Alhamdulillah kita gak selalu katakan salah yang beda dengan kita ya Pak ya terus kalau selanjutnya begini kalau tadi saya katakan ya masalah di masyarakat sholat itu cukup banyak ya kemudian sholat itu yang pertama kali di sahabat dan memang Pak nabi itu tidak secara spesifik ngajarin sahabat nabi untuk yuk sholat kalian sholat saya lihat ini benar ini salah ya kenapa karena nabi itu Pak ngajarin sholat itu caranya dengan apa caranya dengan sholat lah kalian seperti kalian melihat saya sholat ya jadi tidak ada sahabat nabi baris terus diajari sholat itu begini loh enggak tapi nabi sholat lah kalian seperti kalian melihat saya sholat dan sholatnya nabi tidak cuma satu kali dua kali tapi sepanjang hidupnya bahkan Pak sebelum adanya peristiwa isra' me'raj nabi juga sudah sholat kan isra' me'raj itu kan dikenal sebagai momentum dimana nabi mendapatkan kewajiban sholat lima waktu yang terjadi ketika nabi masih di mekah ketika istri tercintanya dan paman yang dihormati itu meninggal tahun itu disebut dengan tahun apa kesedihan amul huzen ketika setelah ditinggalkan istrinya dan pamannya beliau hijrah pindah menuju tempat yang semoga dakwahnya tambah baik namanya apa jangan tahu enggak sekarang itu menjadi salah satu tujuan wisata orang umroh agak naik ke gunung namanya apa namanya to'if jadi sebelum hijrah ke madinah nabi hijrah ke to'if kalau sekarang sih kebanyakan sudah muslim semua dan orang umroh itu biasanya jalan-jalan ke to'if tapi kalau disebut jalan-jalan ke gunung jangan bayangkan gunung itu bogor jangan gunungnya itu pegunungan yang banyak apa namanya batunya gitu sampai-sampai nabi dilempari batu sama anak-anak kecil dibilangin apa orang gila sampai nabi itu giginya tanggal sampai-sampai malaikat yang jaga gunung itu lapor kepada nabi kalau mau to'if ini mau dibalikkan daerahnya tanahnya itu mau maksudnya malaikat itu bersedia tapi nabi itu malah mendoakan semoga mereka dapat hidayah karena mereka belum tahu saat itu setelah itu baru nabi melakukan peristiwa yang namanya Esra me'raj dan Esra me'raj itu bukan ngajari nabi sholat tapi mewajibkan sholat lima waktu kenapa karena sebelumnya pun juga nabi sudah sholat apa buktinya nabi ketika debay tuwah di masjidil haram itu nabi sholat dua rokan ketika debay tuwah bahkan salah satu rewat menyebutkan nabi sholat bersama para nabi yang menjadi imam adalah nabi muhammad baru dapat kewajiban Esra me'raj besoknya malaikat Jibril datang menemui nabi di hari pertama ngajari waktu sholat tapi waktu awal sholat hari kedua datang lagi tidak ngajari sholat tapi ngajari akhir waktu sholat nah dan nabi ketika di mekah sudah sholat tapi tidak ada hadis spesifik yang menjelaskan sholatnya nabi dari takbir sampai salam itu tidak ada kalau pun ada itu banyak rewet kenapa karena nabi sholatnya berkali-kali dan yang melihat sholatnya nabi itu banyak meskipun ada hadis yang cukup terkenal hadisnya bilang begini sholat 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 sebagaimana kalian melihat saya sholat ini menjadi dahlil tentang sholat kita harus seperti bagaimana nabi sholat kan gitu hanya saja masalahnya begini ternyata hadis yang tadi sholat kalian sebagaimana kalian melihat sholat itu ada sebab terjadinya hadis tadi dalam hadis biasanya disebut dengan asbabun kurut kalau dalam Quran namanya asbabun nuzul kenapa karena hadis tadi tidak bisa diletakkan atau dipraktekan kepada kita kita tidak bisa sholat kalian seperti kalian melihat nabi sholat kenapa kita tidak bisa ya karena kita tidak melihat nabi dan zaman dulu belum ditemukan teknologi merekam kalau sudah ada rekaman gampang nabi sholat begitu direkam masukin youtube terus bapak nonton oh begitu caranya sholat tapi dulu enggak tapi dari yang dipraktekan oleh sahabat nabi diperaktikan oleh nabi dilihat oleh sahabat nabi yang sahabat nabi tadi pak ya ketika sholat ngajari anak-anaknya ya pak ya anak-anaknya itu atau murid-muridnya itu ngajari murid-muridnya lagi yang muridnya tadi pak ngajari muridnya lagi dan ternyata asbah bulwuru dari hadis tadi adalah begini ini ada hadis yang cukup terkenal tapi orang itu pak cuma membaca satu potongan saja kenapa saya bilang kenapa banyak orang mengambil satu potongannya saja karena potongan hadis ini pak kalau tidak dilanjutkan dengan potongan berikutnya itu akan kehilangan konteksnya saya akan bacakan hadisnya begini sahabat nabi namanya Malik bin al-Huairis nanti saya akan cerita sedikit tentang siapa itu Malik bin Huairis Malik bin Huairis itu pak seorang sahabat nabi yang hidupnya itu di Basrah dimana Basrah kalau sekarang Basrah ikut negara mana tidak tahu Irak Irak itu kalau dari Medinah kira-kira jauh atau dekat pak ya sama-sama enggak tahu tapi kayaknya sejauh kayaknya oke Malik bin Huairis itu hidupnya di Basrah makanya beliau al-Basri meninggal itu tahun 74 Hijriah bukan 1974 bukan tapi 74 Hijriah salah seorang sahabat nabi dan ketika nabi hidup beliau masih muda makanya hidupnya agak panjang setelah nabi dalam adis itu dikatakan gini An-Abi Suleyman Malik bin Al-Huairi sekolah atainan nabi ya oke ya kita mendatangi nabi kata Malik bin Huairi s.a.w. dan kita syababatun mutakoribun yang datang itu beberapa teman-teman yang masih syababah syababah itu artinya masih muda mutakoribun yang sepantaran setara jadi Malik bin Huairi sudah masuk islam orang basro menuju medinah waktu itu mereka masih muda ya pak ya oke kemudian fa'akumna indahu kemudian kita mukim bersama nabi makanya pak orang itu disebut mukim itu gak harus orang sini gak harus KTP-nya sini contoh nih Bapak ini KTP-nya misalnya Jogja tapi disini pak Bapak punya kontrakan Bapak ngontrak disini selama kerja di Jakarta itu pak Bapak kalau ditanya orang mana jawabannya orang mana orang Jogja ya pak ya Bapak ini orang Jogja nih kerja di Jakarta KTP-nya masih Jogja istrinya masih di Jogja ya pak ya tiap Jumat itu pulang kembali minggu yang orang nyebutnya dengan PCKA pulang Jumat kembali ahad ya pak ya kalau ditanya pak hei pak Bapak itu rumahnya mana jawabannya mana pak orang Jogja istrinya di Jogja anaknya di Jogja tapi kerja di Jakarta disini ngontrak ngekos ya pak ya kalau ditanya orang Jakarta orang Jogja orang Jogja Jakarta ini pak orang itu kadang-kadang kata-kata mukim itu tidak harus KTP mana ya pak ya makanya orang Arab itu menyebut mukim itu pak itu maksudnya adalah berdiam diri untuk waktu yang relatif lama nanti ulama membatasi berapa sih disurut ulama ya 6 hari ke atas itu sudah mukim ya artinya meskipun Bapak musafir kok berdiam diri di suatu tempat kok sebulan berarti Bapak bukan musafir lagi tapi sudah apa mukim kata mukim ini pak nanti karena sudah jadi bahasa kita sabar mukim nanti jangan sampai keliru dengan orang domisili dimana itu jangan sampai keliru kata Malik Bunuharis kita mukim bersama Nabi berapa lama ishrina laylatan selama berapa 20 malam dan disebut mukim biasanya malam hari makanya kalau kita sebut 20 hari itu bahasa kita kalau dalam bahasa Arab kebanyakan 20 itu bukan hari tapi 20 malam karena biasanya mukim itu ya malam hari waktu itu kita bersama teman-teman kita yang masih muda datang ke Madinah dan mukim di sana selama 20 hari berarti pak Malik Bunuharis itu orang Madinah atau orang Basrah jawabannya orang Basrah tapi bermukim 20 hari di Madinah untuk apa untuk belajar ilmu agama salah satunya cara sholat kemudian apa kemudian kita itu menganggap seolah-olah Nabi itu menganggap kepada kita itu kita kangen dengan kampung halaman kita maksudnya itu Malik Bunuharis itu pak melihat Nabi itu kok kayaknya kamu kok sudah kangen dengan rumahmu ya pak ya makanya Nabi bilang begini ketika ada anak muda rumahnya jauh dia mondok di Medina itu 20 hari Nabi itu pak merasa kasihan jangan-jangan sudah kangen kampung halaman makanya Nabi bertanya tentang kamu disona itu keluarga siapa saja punya bapak atau ibu masih hidup atau enggak punya saudara berapa itu ditanya-tanya pak ya pak ya dan Nabi itu rovikon rohiman yang welas AC ya pak ya ketika ada anak muda nih yang sudah 20 hari disini kita tanya-tanya eh kamu rumahnya mana rumahnya di NTT oh bapakmu masih hidup alhamdulillah ibunya masih hidup ya kerjanya apa itu ditanya-tanya biar merasa nyaman sampai Nabi begini yaudahlah kan sudah 20 hari mondoknya disini ini pesantaran yang kilat ya pak ya sampai-sampai Nabi bilang gini irji'u ila ahlikum kalau gitu kamu pulang saja ke keluarga di Basra Sonoh ya pak ya oh berarti setelah 20 hari pak Malik bin Huwairis yang merawatkan ada disini itu disuruh untuk pulang terus Nabi bilang Fa'alimuhum ajarkan mereka wa muruhum perintahkan kepada mereka ajarin apa pak sholat ya pak ya wa sholu dan ketika kamu sholat sholat lah kama sebagaimana ro'ay tumuni kamu melihat saya usholi ketika saya sedang apa sholat berarti Malik bin Huwairis pak itu suruh mengajari keluarganya sholat suruh memerintahkan mereka sholat sholatnya pak sebagaimana Malik bin Huwairis melihat Nabi ya pak sholat ya pak ya wa'idha hadorati sholat ketika sudah masuk waktu sholat balyu'adzinlakum ahadukum maka azarlah diantara kalian sumalia ummakum akbarukum dan imam lah diantara kalian yang paling tua oke pak ya ini pak hadis ini cukup terkenal cuma orang banyak mengambil satu potongan sholukamaro ay tumuni usholi ya pak ya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat ini pak kalau ngomongnya kepada kita itu ya gak masuk kenapa gak masuk karena kita bukan orang yang melihat Nabi sedang sholat ya Nabi itu ngomong ini kepada Malik bin Huwairis yang sudah 20 hari di medinah masih muda Nabi khawatirnya orang ini kangen dengan kampungnya makanya suruh pulang ngajari keluarganya untuk sholat dan sholatnya bagaimana yaudah kamu sholat seperti kamu melihat saya sholat dan hadisnya Malik bin Huwairis itu pak nanti cukup banyak tentang sifat sholatnya Nabi hanya saja kadang-kadang hadis beliau dengan melisabat Nabi yang lain itu beda kenapa beda sangat mungkin ketika 20 hari si Malik bin Huwairis melihat Nabi sholat itu ketika 20 hari yang lainnya itu Nabi sholatnya berbeda ya pak ya dan sangat mungkin dan sangat mungkin ini di PPT saya ada nyorat-nyorat ya oke lagi sini ada yang nyorat-nyorat bisa di ini gak oke dan sangat mungkin pak yang sangat mungkin ya pak ya ketika beliau itu melihat Nabi sholat yang namanya melihat Nabi sholat itu kira-kira pak melihatnya itu dari depan dari samping atau dari atas atau dari belakang pak dari apa depan dari belakang ya pak ya itu pak kalau Nabi sholat itu kira-kira Malik bin Huwairis itu ngawasi gak oh gitu tuh jarang sholat kebanyakan dari mana dari belakang ya pak ya makanya tentang tata cara sholat ini pak ada yang hadisnya sama sama-sama sholat dalam satu gerakan atau bacaan sholat tapi pak Nabi pernah ini pernah ini pernah ini ya makanya nanti saya tambahkan biar Bapak itu tahu kenapa ya karena kadang-kadang ada yang hadisnya sama-sama sholat sama-sama dalam satu bacaan atau gerakan sholat tapi Nabi pernah ini pernah ini pernah ini contoh ya ketika setelah takbiratul ikhram kita disunahkan untuk membaca doa apa iftithah ya pak ya Nabi pernah iftithahnya itu Allahumma ba'it baini wa baina khataya yakama ba'ata baina al-masyiriki wal maghrib kan gitu ya pernah hadisnya sahih sahih apa riwayatnya Bukhari Muslim tapi juga Nabi pernah ketika setelah setelah saya takbiratul haram doanya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro wa subhanahu waibukrataw wa asila ya pak ya hadisnya sahih sahih riwayat imam Muslim ya tapi juga ada tambahan selain tadi riwayat imam Tirmidhi ya wajah tu wajhia lilladi fatara samawati wal ad itu pak sama-sama sahih sama-sama Nabi pernah melakukannya dan para ulama memberi pilihan silahkan pilih yang kira-kira kamu cocok ya pak ya artinya kalau habis takbiratul orang kok baca baik-ba'ini boleh gak pak boleh wajah tu wajh tu wajhia boleh boleh pak ustad kalau baca semua boleh pak ustad silahkan gak dilarang ya pak ya asalkan bapak sholatnya sendiri kenapa karena kalau sholat jadi makmum bapak baca semuanya ketinggalan pak ya pak ya kalau jadi imam kok baca semuanya apalagi sholat mahrib bisa subuh itu khawatirnya pak makmumnya nanti dem-dem subhanallah ya pak ya kenapa habis takbir kok imamnya diem lama ya pak ya ini jangan-jangan lupa gak baca fatihah kan gitu ya oke makanya kalau baca sendiri silahkan ya itu boleh pak tapi dalam madab shafi'i dalam kitab-kitab ulama shafi'i itu dipilih Allah Akbar kabiro walhamdulillah kathiro wa subhanahu ibu kota wa silah terus wajh tu wajhia imam Nawawi salah satu yang memilih itu alasannya kenapa alasannya pak pertama ya doanya tambah panjang ya kalau baik-baik ini kan pendek kalau ini panjang yang kedua kenapa debil itu karena tidak langsung minta tapi memuji dulu Allah Akbar kabiro walhamdulillah ikhasiro kan itu memuji dulu yang ketiga kalau baik-baik ini itu langsung tembak minta dan gitu ya oke makanya masyarakat kita kalau dari kecil diajar sama kiainya itu biasanya pak takbir tul'aramnya setelah takbir tul'aram tanya pak awabar kabiro ya pak ya cuma di beberapa tempat ya itu dipilih baik-baik ini kenapa dipilih baik-baik ini karena ternyata dari sisi riwayatnya pak itu riwayat imam bukhari muslim kalau awabar kabiro hanya riwayat imam muslim makanya Muhammadiyah biasanya pilih apa baik-baik ini hanya saja jangan sampai keliru kenapa karena ada orang yang menganggap kalau baik-baik ini itu versi Muhammadiyah kalau wajah di wajah versi NU ya pak ya enggak baik-baik ini Allahumma baik-baik ini juga wajah di wajah itu semuanya dari Nabi ya enggak ada oh kalau baik-baik ini itu berarti Muhammadiyah kalau wajah di wajah berarti NU enggak pak karena pak pernah nih ada perdebatan guru ngaji TPA gara-gara pas ngajari sholat itu pak mau pakai baik-baik ini atau pakai kabel awabar kabiro kata yang Muhammadiyah pakai baik-baik ini kenapa ini kan ciri khas apa Muhammadiyah ini sebenarnya pak kadang-kadang perdebatan itu semakin runcing ketika ada sisi ego apa organisasi ego ya ya ego personal kadang-kadang pak semakin susah diselesaikan padahal kalau orangnya ini kok baca baik-baik ini boleh enggak pak boleh kalau Muhammadiyah kok ganti sekali-kali awabar kabiro boleh enggak pak boleh karena sama-sama dari Nabi kenapa Muhammadiyah pilih baik-baik ini karena riwayatnya dianggap lebih suai karena Bukhari muslim kenapa kok safi'i yang diikuti oleh orang Indonesia kenapa pakai awabar kabiro karena bacaannya tambah panjang dan tidak langsung minta tapi sama-sama suai sama ya pak ya ini pak sama-sama ada hadisnya sama-sama suaihnya bisa ini bisa ini ya pak ya ini contoh nih pak makanya tidak ada perdebatan diantara Bukhari dan kabiro nanti saya akan coba urutkan dari sebelum takbir sampai salam contoh yang sama-sama ada hadisnya sama-sama suaihnya Malik bin Huayris ini salah seorang ulama yang meriatkan hadis ketika Nabi takbir itu tangannya sampai mana ya pak ya ada yang sampai telinga ada yang sampai mangkibai atau sampai kepundang sama-sama suaih sama-sama boleh dilakukan ada yang memaknai oh yang pertama begini yang kedua begini kalau dalam Matab Safi dua disitu pak bisa digampungkan karena yang sejajar dengan telinga itu ujungnya yang sejajar dengan pundak itu bawahnya ya pak ya tapi itu salah satu penafsiran juga yang gak boleh bapak ngarang kenapa sama-sama sohih kita jalani semuanya biar adil ya yang kanan sampai telinga yang kiri sampai apun itu gak ada ilmunya makanya kita harus ada ilmunya ya pak ya oke ini sama-sama ada hadisnya ada yang begini ada yang begini masalah ngadep kiblat atau tidak itu tidak ada hadisnya tapi ulama ada yang bilang kan bagusnya ngadep kiblat bagusnya pak tapi apa dalil ngadep kiblat gak ada ya pak ya oke ini tentang ada hadisnya sama-sama sahih bisa pilih ini bisa pilih ini termasuk nanti ketika salam pak ada yang salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan empat-empatnya ada hadisnya nanti saya akan bahas berarti kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh sama-sama ada riwayatnya Tapi biasanya itu tadi jadi tanda Pak Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ini mama dia Padahal awalnya Pak Tidak ada tanda itu Itu awalnya sama-sama dari Nabi Ini contoh pertama Ketika sama-sama ada hadisnya Sama-sama sahih dan kita bisa Memilih Atau kadang-kadang Sama-sama ada hadisnya Tapi cara pandangnya Yang berbeda Contoh Antara imam dan makmum Memang ada hadisnya Bahwasannya Tidak ada salat kecuali dengan baca Fatiha tul Tapi juga ada Al-Quran yang menyebutkan Gimana Ketika dibacakan Al-Quran maka kalian dengarkanlah Berarti kalau dibacakan Al-Quran Selalu apa Mendengarkan Tapi kok ada Adis yang menyebutkan Tidak ada salat kecuali baca surat Al-Fatiha Terus kalau makmum itu kok sedang dengar Bacaan Al-Quran itu Harus baca Atau harus dengerin Ya Pak ya Oh ini ada dua Dalil Yang seolah Yang seolah-olah bertentangan Ya Setiap Nabi itu bangun dari Itu sampai setiap pergelangan Atau setiap tulang itu Kembali ke tempat semula Nanti ada hadis yang menyebutkan Ketika Iktidal Nabi itu bangun Itu Pak Anggota tubuh Nabi itu kembali Seperti Semula Ya Pak ya Gara-gara Kata kembali Seperti semula Pak Itu nanti Ulama berdebat Tentang Iktidal itu Tangannya dimana Kalau Bapak Tangannya ketika Iktidal dimana Pak Ya biasa gitu Pak ya Ya Oke Tapi ada gak Yang ketika Iktidal kok Sejegap lagi Ada gak Pak Ada Pak ya Ada ya Itu Pak hadisnya satu Pak Cuma Dalam memahami Kembali seperti semula Ya Atau kembali Ke tempat awalnya Itu nanti berdebat Kenapa Karena ada yang bilang Oh kalau kembali itu Seperti Sikap biasa begini Makanya kita Kalau Iktidal itu Pak Itu tangannya seperti biasa Tapi ada yang bilang Kan Orang itu kalau berdiri Itu semuanya Takbir itu ya Keliru Ketika orang berdiri Tangannya selalu bersikap Berarti kalau Kembali seperti semula Kan sebelum ruko Itu kan tangan kita Sedegap Berarti kalau kembali lagi Berarti ya Sedegap lagi Berarti Pak hadisnya sama Tapi dalam memahaminya Pak Berbeda Ya Pak ya Oke Dan itu semua Pak Sudah dibahas Sudah diperdebatkan Sejak masa lalu Yang perdebatannya itu Pak Dicatat oleh sejarah Dan sudah dituliskan Dalam kitab-kitab Ya Tinggal kita menikmatinya Dan sejarah tadi Pak Dituliskan dalam kitab-kitab Ulama Sebenarnya Ulama yang menuliskan tentang Catacara sholat Nabi itu banyak Tapi Mengerucut Menjadi Empat Besar pemikiran Ulama Yang kita sebut dengan Ulama Madhab Empat Ya Pak ya Yang awalnya Pak Ulama Madhab Empat itu tidak Ngarang sendiri Bagaimana caranya Nabi sholat Tapi justru mereka itu Meramu Mengumpulkan Hadis yang banyak Ini Nabi ketika takbir Gimana sih Ketika ini gimana sih Ya Pak ya Diramu oleh banyak ulama Tapi dari banyak ulama itu Tidak semuanya kita kenal Dan tidak semuanya itu Meninggalkan karya Yang karyanya Dan pemikirannya masih dipahami Sampai dipelajari Sampai hari ini Itu tinggal berapa Empat Padahal Madhab Fiki itu Tidak cuma empat Tapi Pak Yang lain itu Dulunya ada tokohnya Dulunya ulama terkenal Tapi Kadang-kadang Tidak punya karya Kadang-kadang Tidak punya murid Kadang-kadang punya murid Tapi tidak melanjutkan Dari gurunya Contoh Ada Al-Lez bin Sa'at Ya Pak ya Ada Hasan Basri Itu semuanya Pak Ulama-ulama besar Tapi Sampai hari ini Pemikiran ulama Yang mengumpulkan Tata cara selanah Nabi itu Tinggal empat Yang kita sebut Yang pertama Madhab Bapak Hanafi Kemudian Madhab Bapak Maliki Syafi'i Dan Hambali Berarti Pak Empat madhab ini Tidak ngarang Bagaimana Nabi sholat Tapi malah Mengumpulkan Hadis yang ada Bagaimana Memahaminya Dan hari ini Dan nanti Beberapa perteman yang ke depan Kita nanti akan Mulai dengan cara Begini Saya akan sebutkan Tata cara sholat Dalam Matab Shafi'i Terus Dalilnya Bagaimana Saya tambahkan Kalau ulama Selanah Shafi'i Bagaimana Gitu Pak ya Biar nanti Bapak tahu Oh Shafi'i Kalau sedikab disini Oh kalau Hanafi Disini Ya Pak ya Oh kalau Maliki disini Biar nanti Bapak Tambah ilmunya Semoga tidak Tambah Bingungnya Ya Pak ya Karena Saya Berkeyakinan Berhusnuzon Ya Kajian di Al-Akhbar Ini kan Sudah tidak Cuma Sekali Dua kali Dan tidak Cuma Satu ustad Dua ustad Tapi Dua nya ustad Berarti disini Kalau mau Dilevel Di kuliah Itu sudah S2 Ya Pak ya Sebentar lagi Bapak Sudah Magister Ya Pak ya Karena Ngajinya itu Kan tidak Tiap suku Ya Pak ya Tidak Tiap suku Pagi doang Ada Kemis Ada macem-macem Ya Pak ya Makanya Saya tambah Ilmunya Biar Bapak itu Tidak Cuma Begini Terus Begini Yang lain Salah Enggak Tapi Ini Begini Nanti Yang lain Begitu Ya Pak ya Kenapa Karena Salat itu Kita hidup Mau gak Contohnya Bapak Kalau lagi Jalan-jalan Ke Saudi Ya Pak ya Atau lagi Umroh Akan ketemu Orang Saudi Bagaimana Salat Melihat Saya sudah Salat Pak Itu Sedekapnya Tidak Begini Tapi Di bawah Pusar Ya Pak ya Tapi Kalau kita Lihat Ada yang Ikut Saudi Tapi Di Dada Mau gak Mau Kita akan Ketemu Kadang-kadang Ada orang Salat Gak Pake Sedekap Kalau Bapak Nanti Jalan-jalan Ke Turki Yang Kebanyakan Mademnya Hanafi Bapak Juga harus Tahu Kalau Madem Hanafi Itu Nanti Agak Sedikit Beda Paling Tidak Bapak Harus Ingat Kalau Hanafi Itu Amin Enggak Kencang Setidaknya Bapak Ingat Itu Kenapa Kalau Bapak Nanti Kok Selat Jamaah Kok Bapak Masih Bawa Madem Safi Di Indonesia Ketika Imam Bapak Sendirian Pak Karena Yang Lain Enggak Amin Nanti Orang Bapak Yang Lain Ini Orang Safi Ini Oke Kakak Saya Itu Termasuk Pelayaran Dulu Itu Ke Pakistan Bangladesh India Itu Kebanyakan Hanafi Dan Orang Pakistan Itu Mereka Itu Pakaiannya Itu Sarung Sehari-harinya Sarung Makanya Kalau Orang Bilang Sarung Itu Bukan Budaya Arab Tapi India Pakistan Karena Masuk Islam Indonesia Salah Satunya Jalur Pakistan Jalur India Namanya Gujarat Kakak Saya Bilang Orang India Itu Kerja Di Kapal Yang Kabe-kabe Ngangkat Itu Pakainya Sarung Dan Sarungnya Itu Mohon Maaf Itu Tidak Pakai Daleman Katanya Gak 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 Sama Sama Tenggak Dengan Bapak Bapak Kenapa Karena Isis Katanya Gitu Gitu Pak Teman Kakak Saya Itu Sholat Dan Gak Tenggak 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 Nabi Ketika Sholat Mahri Begitu Jemaah Pengen Aulia Caranya Sholat Amin Sendirian Rekat Pertama Rekat Kedua Kok Gak Pada Amin Bukan Gak Pada Amin Amin Tapi Tidak Kencang Mereka Amin Dan Memang Amin Itu Memang Sunnah Tapi Tidak Harus Keras Dan Ulama Mata Pempat Itu Tidak Cuma Ada Hadis Terus Pahamnya Begini Bukan Tapi Gara-gara Ada Hadis Yang Berbeda Itulah Ulama Meramu Bagaimana Memahami Suatu Hadis Kenapa Karena Dalam Sholat Itu Tidak Semuanya Nabi Pernah Praktikan Maksudnya Apa Kan Nabi Kan Nabi Bilang Sholat Kalian Sebagai Kalian Saya Sholat Tapi Tidak Semua Praktik Sholat Itu Dipraktikan Oleh Nabi Loh Kok Bisa Contoh Nabi Pernah Salah Sholat Tidak Tashahud Awal Ya Pernah Jadi Nabi Itu Harus Ketika Sholat Tashahud Itu Itu Rokat Yang Kedua Tashahud Awal Ya Pak Pernah Terus Nabi Berdiri Sahabat Nabi Juga Berdiri Tapi Sebelum Salam Nabi Sujud Sahwi Makanya Nabi Pernah Salah Yaitu Ketika Tashahud Awal Dan Nabi Tidak Mengulangi Tashahud Tapi Nabi Sebelum Salam Sujud Sahwi Ini Pernah Pak Cuma Ternyata Tidak Semua Praktik Sholat Itu Pernah Dijalani Nabi Contohnya Pak Kalau Ada Orang Kok Lupa Tidak Tashahud Akhir Kira-kira Ada Nggak Ceritanya Di hadis Nabi Ada Nabi Emang Bisa Pak Ustadz Kok Lupa Tashahud Akhir Kalau Tashahud Awal Kok Ternyata Imamnya Berdiri Sudah Berdiri Tegak Itu Nggak Duduk Lagi Dan Makmumnya Ikut Cuma Masalahnya Kalau Rokwat Yang keempat Harusnya Tashahud Akhir Kok Imamnya Berdiri Dan Tidak Balik-balik Lagi Bapak Gimana Pak Protes Gimana Subhanallah Kan Itu Subhanallah Sampai Subhanallah Kau Nggak Balik-balik Kira-kira Gimana Nyari Hadisnya Ketemu Nggak Pernah Nabi Begitu Nggak Terus Gimana Ini Beberapa Model Nabi Tidak Lakukan Tapi Kita Nyarinya Gimana Nyarinya Dari Para Ulama Kenapa Ulama Menetapkan Dengan Melihat Dalil-dalil Yang Ada Kalau Tashahud Akhir Itu Rukun Sholat Zur Nggak Ada Lima Rokaat Kalau Makmum Ya Kok Yakin Sudah Empat Terokaat Maka Tidak Boleh Ikut Salahnya Imam Kalau Ikut Salahnya Imam Berarti Dia Mengikuti Sesuatu Yang Dia Yakin Salah Makanya Salah Tapi Kalau Imam Yakin Baru Tiga Makmum Yakin Sudah Empat Itu Imam 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 Berdebat Habis Salah Yang Benar Empat Yang Benar Lima Tapi Ada Habisnya Contoh Takbir Takbir Nabi Salah Takbir Ya Pak Ya Allah Akbar Gitu Kan Pak Oke Cuma Ulama Nanti Membagi Takbir Jadi Dua Yang Pertama Takbir Pertanyaannya Nabi pernah Nggak Nyebutkan Kata Intikol Enggak Iya Pak Ya Tapi Kenapa Ulama Bilang Intikol Karena Kalau Takbir Itu Ada Dan Hukumnya Ternyata Beda Meskipun Nabi Sama-sama Takbir Kenapa Karena Ternyata Kalau Orang Salah Kok Nggak Takbir Tidak Sah Tapi Kalau Orang Kok Tidak Takbir Intikol Salah Kenapa Sah Karena Takbir Hukumnya Rukun Takbir Intikol Hukumnya Sunnah Kata Siapa Kata Ulama Nabi Gimana Nabi Nggak Bilang Itu Sunnah Itu Rukun Terus Yang Mengatakan Itu Rukun Siapa Ulama Kenapa Dibilang Rukun Karena Ternyata Ada Dalil Lain Yang Ulama Itu Ngumpulin Pak Oh Ada Orang Salat Itu Salat Jelek Sampai Nabi Setelah Salat Itu Orang Tadi Itu Dibilang Ulangi Salat Karena Kamu Ulangi Salat Karena Kamu Belum Salat Sampai Tiga Kali Sampai Orang Tadi Itu Merasa Sampai Bisa Salat Baik Lagi Sampai Nabi Ngajari Kalau Kamu Berdiri Salat Maka Takbirlah Ya Pak Ya Setelah Takbir Bacalah Apa Yang Kamu Bisa Dari Al-Quran Kemudian Rupuklah Kemudian Tuma'an Innah Iktiladah Dengan Tuma'an Innah Sujudlah Dengan Tuma'an Innah Dan Lakuan Itu Sebagaimana Kamu Salat Berarti Nabi Di dalam Hadis Tadi Tidak Menyebutkan Takbir Inti Kalau Ulama bilang Berarti Yang Rukun Takbir Atul Ihram Ya Pak Ini Pak Ulama Itu Membahas Itu Kenapa Karena Kadang Kadang Nabi Tidak Melakukan Dan Kita Melakukan Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Tentang Sifat Salat Nabi Tapi Kita Akan Luaskan Carkrawala Kita Dengan Melihat Dari Matab Empat Yang Nanti Saya akan Mulai Dengan Sejarahnya Dulu Kenapa Tinggal Empat Apakah Yang Hijau Meletus Kan Tinggal Empat Karena Hijau Meletus Kenapa Cuma Empat Dan Mereka Hidup Kapan Bagaimana Mereka Tahu Tentang Bagaimana Sifat Selat Nabi Nanti Kita Akan Bahas Di Perteman Berikutnya Oke Ada Nisah Allah Karena Kita Sudah Suruk Ata Belum Sudah Oke Berarti Mungkin Ini Sebagai Mokot Diman Saja Nanti Saya Akan Coba Susun Juga Biar Nanti Kalau Bapak Mau Ada Yang Dibaca Saya Sudah Nulis Buku Dikit Tapi Belum Banyak Judulnya Bacaan Salat Nabi Ini Baru Bacaannya Tapi Nanti Saya Akan Lengkapi Dengan Gerakan Dan Nanti Sebagai Tambahan Selain Kita Tahu Dalilnya Kita Tahu Bacaannya Dan Kita Kalau Bisa Tahu Artinya Karena Salah Satu Cara Untuk Bisa Khusuk Sholat Itu Yang Kita Baca Kita Tahu Maknanya Dan Kita Bisa Tadabur Ketika Bacanya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai 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 Sampai